Pak C.B. ini masih di Mea Kulpa Dalam nama peran puturan roh kudus Amin Para Culprit Saya mau berbicara Lepas Tidak terkonsep dengan terang Tetapi mudah-mudahan ada yang ditawarkan Tentang pertanyaan ini Apa pentingnya belajar Tentang gereja ya Begitu ya Dan mengapa saya membuat video ini Saya baru berbicara dengan teman Di sini teman pastor Kami membahas banyak hal Selepas sarapan Selepas minum kopi Banyak hal ya Mulai dari gereja Sejarah-sejarah dalam gereja Mengapa kita bahas-bahas itu Masuk ke dalam Injil Kitab suci Pentingkah membahas kitab suci ini Siapa penulisnya, kapan ditulis Tidak kan lebih baik langsung Kita baca ayat ini Kita renungkan Kalau mau menjadi kokbah Kita bagikan Tidak usah jauh-jauh Sampai ke Yunani lah Sampai ke Ibrani lah Pertanyaan tadi Nah itu juga dibahas dan Pelan-pelan sampai juga Dibahas oleh Bapak Franciscus Eh Bapak Franciscus Post Franciscus Oke Pemikiran-pelan sampai juga Yang bagi banyak orang Dianggap revolusioner Inilah maksudnya Kembali ke semangat Kristus Dan di sisi lain Ada juga yang kontra berkata Pemikiran Pemikiran Fransiskus menjadi pintu Dengan alasan misinterpretasi Untuk masuk Untuk masuk ke dalam gereja Pemikiran-pemikiran yang sesat Konsep-konsep yang keliru LGBT Sekularisme Atheist praktis dan lain Itu yang kami bahas tadi Menurut saya menarik dan Saya membuat video ini Untuk mencoba merekapitulasi Apa yang kami pikirkan bersama Oke Mungkin juga para culprit Dimanapun berada Memikirkan itu ya Mungkin Saya tidak tahu Jangkauan penonton-penonton video ini Apa namanya Sangat luas Kita yang menyebut diri Kristen ini Pikiran kita pun Ada yang Kristen Seadanya saja Biar kalau mau isi data Saya tahu Saya harus isi Kristen Atau saya isi Katolik Ada yang pada level itu Dan Kita tidak senang mencari Oh itu salah Atau itu benar Begitulah hidup Ada yang pada level Mempelajari Katolik Pada keindahan-keindahannya Dalam arti liturginya Bagaimana peraturan-peraturannya Ada begitu juga Ada yang mencoba Memahami Kalau saya Sebagai Katolik Sebagai Kristen Saya ambil nilai-nilainya Dan itu mempengaruhi Kualitas hidupku Oke Ada yang juga berpikiran begitu Saya Kristen Apa efeknya Ajaran-ajaran Kristus itu Dalam hidupku Ada juga pada level itu Nah Saya kembali Ke soal gereja tadi Pentingkah Mempelajari Gereja ini Apa hubungannya Dalam Iman Begitu ya Syukur Bahwa Dengan menjadi Katolik Kita tidak dipisahkan Pada sejarah Panjang Dalam arti Gereja merawat Tulisan-tulisan Pemikiran-pemikiran Orang-orang Kristen Dari abak-abak pertama Oke Tidak memutus Memutus dalam arti Oke Yang pasti saya Kembali kepada Kristus Tetapi kita kembali Kepada Kristus Lewat jembatan mana Lewat gapura yang mana Lewat Gang yang mana Interpretasi siapa Kristus yang mana Yang mau Kepadanya saya kembali Oke Ini Menarik Nah Menjadi Katolik Kita Seyugiannya Saya pikir Diajak untuk Merasa memiliki Pada Banyak peradaban Di banyak era Menarik Untuk saya Apa artinya Belajar sejarah Itu tadi kami Kami bahas Kita Merekapitulasi Peradaban Kita Merunutkan Kembali Nilai-nilai Baik dalam peradaban Dan Kebiadaban Kebiadaban Di dalam Sejarah Ketika kita berbicara Tentang gereja Katolik Kita tidak merasa Sukup berbicara Tentang ajaran-ajarannya Paus-pausnya Yang sekarang Paus Uskuk Dan apa Para pastornya Tidak Tapi kita Diajak untuk Melihat siapa Mereka ini Dalam perjalanan Waktu Siapa orang Beriman itu Apa dosa-dosa Yang dia buat Dan apa yang bisa Dipelajari dari situ Oke Kita mempelajari Peradaban Maka Dendaikan orang-orang Yang belajar Tentang peradaban Semakin berada Oke Dia tidak kehilangan Jejak Dia mengikuti Cara berpikir Bapak-bapak gereja Dan orang-orang Kudus Dan orang-orang Tak kudus Dalam perjalanan Waktu Melihat apa yang Baik Dan Meneladaninya Lalu juga Melihat kebiadaban Kebiadaban Dalam gereja Ada-ada Sama katanya Seperti Kebiasaan orang Eropa Merawat Dalam ingatan Oke Bukan hanya Keberhasilan Kemegahan zaman dulu Tetapi juga Kegagalan-kegagalan Misalnya Kamar-kamar gas Bangsa Apa namanya Genosida Bangsa Yahudi Dirawat Sebagai peninggalan Sejarah Buat apa? Buat Mengingatkan Orang muda Generasi sekarang Untuk tidak Mengulangi Dosa yang sama Itu Dari sudut pandang Yang Peristiwa negatifnya Positifnya Gereja-gereja Yang megah Dibangun Nah itu juga Banyak Luas pembicaraan Kemari Buat apa Dibangun Megah-megah Gereja ini Bukankah itu Menjadi Kesombongan Ada yang berkata Bukan Kalau ada orang Mau membangun Gereja Begitu megah Begitu mahal Mau mengatakan Kuserahkan Semua yang Kumiliki Hanya kepala Tuhan Semata Itulah Ungkapan Iman Yang terbaik Yang bisa Manusia tunjukkan Salah satunya Dalam Hurusan Melepaskan Melepaskan Yang dia miliki Nah ini Iman Mempercayakan Mempercayakan Hidupnya Kepada Allah Dan melepaskan Yang paling Nyaman Dari dirinya Kepada Allah Karena percaya Allah bisa merawat Maka semua Harta Diberi Salah satu Konsep Yang ada Dalam Apa namanya Yang bisa Ditawarkan Dan bisa Diambil Dari Melihat Gedung-gedung Besar Megah Mahal Dalam Gereja Nah apa Mau dikatakan Disini Dari Perawatan Hakkan Sejarah Panjangnya Itu Kita bisa Melihat Bahwa Gereja Bisa Belajar Banyak Dari Masa Lalunya Beristiwa Baik Juga Beristiwa Buru Nah ini Maka Dengan Menjadi Bagian Dari Gereja Ini Kita Tidak Lepas Dari Sejarah Panjang Kita Tidak Lepas Dari Sejarah Panjang Beriman Kita Belajar Dari Cara Orang Dulu Mengimani Menghidupi Imannya Ada Yang Berpuasa Ada Yang Berdua Berpuasa Berdua Berpuasa Dan Bersedekah Macam-macam Ada Yang Gagal Gagal Dalam Arti Melakukan Tindakan Yang Menurut Gereja Salah Begitu Nah Lalu Orang Yang Mempelajarinya Berusaha Untuk Tidak Mengulanginya Nah Itu Pentingnya Belajar Sejarah Nah Lalu Berbicara Lagi Soal Salah Satu Warisan Gereja Yang Paling Nyata Kita Suci Bagaimana Ini Kita Pakai Untuk Hidup Untuk Hidup Kita Kita Baca Lalu Kita Renungkan Dan Selesai Atau Kita Baca Kitab Itu Sendir Kita Pelajari Dari Orang-orang Yang Mempelajarinya Karena Tidak Semua Kita Belajar Bahasa Junani Budaya Junani Tidak Semua Kita Belajar Timur Tengah Budaya Dan Konteks Dan Konteksnya Maka Kita Mempelajari Tulisan-tulisan Para Cerdik Cerdik Melihat Tafsiran-tafsirannya Eksegesinya Lalu Mempelajarinya Nah ini Dua Cara Pendekatan Terhadap Kitab Suci Kita Tidak Menulis Soal Siapa Yang Menulis Apa Arti Kata Ini Apa Budayanya Yang penting Kita Baca Kita Renungkan Kata Demi Kata Apa Yang Menyentuh Hatiku Kusimpan Kukutar Putar Dalam Pikiran Kurenungkan Di sisi lain Saya baca Saya tidak merasa puas dengan ini Saya melihat Para Ekseget Mengurainya Kata demi kata Bahkan huruf demi huruf Bahkan yota demi yota Lalu saya lihat Konteksnya Saya melihat Di balik teks Dan saya renungkan Nah Ini Sudah menjadi Cara berpikir Tentang Kitab Suci Dua cara ini Sudah ada Dulu-dulu Kala Lebih Boleh dikatakan 1.600 Tahun Yang lalu 1.700 Tahun Yang lalu Bahkan lebih muda lagi Dengan adanya Sekolah Dua sekolah Untuk Mendalami ini Di timur Dan di barat Nah Apakah ini perlu Kedua-duanya Atau hanya Biarlah dorongan roh kudus Nah Ini juga menarik Dibahas tadi bahwa Ternyata Dua-duanya perlu Dua-duanya memberi sumbangan Hanya Perlu diawaskan Satu Kalau kita jatuh Kepada Praktisnya saja Untuk mendekati teks Secara ilmiah Ada bahaya Menjadi kering Oke Tidak membawa Pesan apa-apa Nah Bagi orang Yang membaca teks Merenungkannya Memutar-mutar Dalam pikiran Itu berguna Berguna Tetapi ada juga Bahaya Menjadi Tidak seperti Apa yang Yesus Inginkan Dalam diri kita Kalau misalnya Saya masih ingat Persis kata dosen saya dulu Lalu ditemukan Dalam ayat itu Jangan Masuk Kampung Ah Ayat ini Masih menjadi Dipakai oleh Para pengkubah Yesus Menyuruh Supaya kita Jangan masuk kampung Supaya dia Ditempatkan Di kotak Ada juga Yang mengatakan itu Padahal Yesus Ketika menyembuhkan Seorang sakit Dan dia sembuh Oh orang kerasukan Dia sembuh Lalu dia mengatakan Jangan beritahu Kepada siapa-siapa Jangan masuk kampung Oke itu Ditulis dalam Salah satu ayat Dalam kitab suci Dilihat konteksnya Perlu Tetapi Kalau hanya Melihat teks Bisa menjadi Keliru Lepas Dari apa Intensi Penyampaian Nah Keduanya memiliki Kedua Apa maksudnya Kedua ini Cara memahami Kitab suci Melulu Tentang teks Yang direnungkan Dan Satu Melihat Background Teks itu Konteksnya Nah Kedua-duanya Memiliki Kelemahan Memiliki Kelebihan Dan Alangkah baik Mengambil Kelebihan Dari keduanya Dan berusaha Menghindari Kelemahan Dari keduanya Itu tentang Kitab suci Nah Kemudian Meluas lagi Gereja Yang berjarah ini Gereja itu Bukan Kamu agama Apa Tapi Kita yang Berjarah ini Yang hidup Yang secitra Dengan Allah ini Apa yang Kita lakukan Untuk hidup Bersama Ini juga Dibat Pas Franciscus Pemimpin gereja Bukan di satu Kesukupan Saja Bukan di satu Negara Saja Bukan di satu Benua Saja Di dunia Efeknya apa Dia melihat Peristiwa di dunia Semua urusan Dunia Yang menyangkut Umatnya Dari kemanusiaan Menjadi urusannya Mengisi Pemikirannya Membuat Kecemasannya Dan Kecemasannya ini Mendorong dia Untuk berpikir Membuat Gagasan Gagasan Untuk kepentingan Orang-orang Yang digembalakannya Maka muncullah Tulisan-tulisannya Kurang-kurangnya Ada Laudato Si Pratelituti Atau Gerakan-gerakan Lain Yang terkait Dengan itu Nah Dia memiliki Merawat Istimewa Spiritualitas Franciscus Dalam Pelayanannya Laudato Si Tentang Krisis Oke Krisis Spiritual Krisis Sosial Dan Bermuara Apa Atau Memuncak Pada krisis Ekologis Nah Ini juga Menarik Untuk dibahas Krisis Ekologis Soal Kita Hal praktisnya Membuang Sampah Ada orang Yang ingatkan Jangan buang Sampah Atau Kalau ada Sampah Dikumpulkan Disini Kita Olah Bersama Tapi Tidak Melihat Persoalan Aktual Mengapa Orang Membuang Sampah Satu Mengapa Orang Memiliki Banyak Sampah Oke Apa yang Harus kita Lakukan Supaya Tidak Banyak Sampah Oke Apa yang Harus kita Lakukan Supaya Kita Tahu Bahwa Memiliki Banyak Sampah Merusak Ekologi Ini Berakar Pada Krisis Spiritual Dikatakan Semua Kegagalan Kegagalan Di level Sosial Di level Ekologi Di Sisi Berakar Dari Kegagalan Spiritual Kegagalan Spiritual Krisis Spiritual Keringnya Hubungan Dengan Allah Sampai Tidak Melihat Bahwa Hubungan Dengan Allah Yang Tidak Baik Berefek Pada Kehidupan Kehidupan Sehari Hari Aktualnya Sehari Hari Kualitas Hidup Kita Ditentukan Pertama Tama Bagaimana Kita Membina Hubungan Kita Dengan Yang Ilahi Begitu Kurang Menarik Untuk Dibahas Bahwa Oke Apa Menariknya Seringkali Solusi Yang Ditawarkan Adalah Sampahnya Diolah Kardus Kardus Kaleng Kekaleng Besi Logam Aluminium Organik Oke Itu Salah Satu Pendekatan Yang Bisa Dibuat Tetapi Itu Tidak Preventif Tidak Mencegah Atau Mendorong Orang Untuk Memikirkan Bagaimana Kalau Saya Meminimalisir Sampah Saya Nah Kalau Sudah Sampai Pada pertanyaan Bagaimana Cara Saya Meminimalisir Sampah Saya Kita Harus Berbicara Tentang Spiritualitas Mentalitas Dan Soal Mentalitas Kita Diperhatikan Oleh Spirit Kita Spiritus Roh Nah Kalau Kita Mengolah Roh Kita Mengolah Roh Dalam Arti Memberikan Perhatian Pada Konsep Konsep Yang Kita Bangun Gairah Gairah Yang Kita Miliki Perhatian Alasan Alasan Untuk Membangun Gairah Konsep Pemikiran Nah Ini Di ranah Spiritus Di ranah Jiwa Kita Dalam Hubungan Kita Yang Ilahi Kalau Ini Kita Olah Jangan Kita Pun Tergerak Tanpa Diberi Instruksi Untuk Mengolah Sampah Kita Sendiri Tergerak Untuk Itu Soal Sampah Masih Terlalu Partial Terlalu Partikular Soal Exploitasi Alam Misalnya Itu juga Bagian dari Krisis ekologi Nah ini Satu Topik yang Menarik Yang global Tetapi Dimulai Dari Perorangan Menarik Dan Akhirnya Tadi Dibahas Juga Betapa Berpengaruh Rupanya Franciscus Dalam Pemikiran Masa Kini Menjadi Urgen Pemikirannya Tentang Mencoba Memikirkan Ulang Memikirkan Ulang Konsep Hidup Beriman Dalam diri Sendiri Berteman Dengan Yang lain Dan Berteman Dengan Ekosistem Apa ini Dengan Oikos Dengan Rumah Kita Ini Dengan Ekologi Nah Ini Keresahan Yang Bagus Untuk Dibangun Untuk Masing Masing Orang Panjang Berbicara Ini Menarik Ide Banyak Dan Sebenarnya Bisa Dipecah Pecah Menjadi Pemikiran Yang Berbeda Beda Soal Pentingnya Memikirkan Sejarah Ada Tadi Pemikiran Mengapa Kita Jarang Atau Tidak Begitu Mendalami Kekayaan Kekayaan Kita Sendiri Dalam Sejarah Pengetahuan Sejarah Kita Sangat Dangkal Konyitif Tanggal Berapa BPUPKI Berdiri Tanggal Berapa Kemerdekaan Dimana Lahir Cuk Nyak Din Pahlawan Dari Mana Patimura Informatif Sehingga Tidak Menggerakkan Dan Membangun Karakter Bendengar Sekurang-kurangnya Saya Mengalami Itu Ujian-ujian Dibentuk Disusun Dengan Harapan Dijawab Secara Informatif Oke Coba Jelaskan Proses Berdirinya BPUPKI Itu Saya Pikir Terlalu Berat Dulu Hanya Pertanyaan Siapa Saja Anggota Yang Menyusun BPUPKI Atau Memendirikan Itu Kapan Belanda Meninggalkan Indonesia Kapan Agresi Militer Pertama Kedua Semacam-semacam Itu Informatif Yang Tidak Menggerakkan Menyentuh Kemanusiaan Nah Ini Satu Kecemasan Yang lain Tapi Pelan-pelan Saya pikir Kita Memanusiakan Diri Kita Dengan Melihat Sejarah Melihat Pelajaran Yang Bisa Diambil Pak Cibin Terima kasih.